Ini juga yang dimainkan ketika leg pertama semifinal Pilihan Indonesia yang lalu. Sementara kita lihat Kalejic, Coach Kalejic menurunkan pemain-pemain ini dia, Asep. Ya, tidak ada Ritki Mokodongpi, tapi Hilman Sa tampil cukup baik dalam beberapa lagu terakhir. Kalau kita lihat juga bagaimana ada Julham, ada Rahmat, ada Gai Junior, yang memang ini tiga pemain tengah yang kita bahas tadi. Klok, Pelu, dan juga Rasid Bakri memang memiliki tugas yang sangat berat. Dan di sisi lain juga kalau kita lihat Bule atau Rezal Deheyanusa sudah kembali lagi. Sebenarnya ini menambah daya kekuatan atau punya daya serang dari setor saya. Karena memang kalau kita lihat sangat aktif penampilan dari Rezal Deheyanusa, meskipun dia baru sembuh dari cedera yang cukup panjang. Ya, dari J. Kalejic, kita lihat tampak sangat serius. Menata partai lag pertama final kali ini. Sementara itu Mark Klok, yang terus memberikan semangat kepada rekan-rekanannya, termasuk juga Rashid Bakri, dan juga Rizki Pelu. Koryo yang luar biasa terus dikeratkan oleh Jack Mania. Babak yang pertama, Pemirsa, akan segera dimulai. Partai seru sekali lagi. Anda melihat di lag pertama kali ini, partai puncak keratinggeng Piala Indonesia. Persija Jakarta yang akan menjemput PSI Makassar di lag pertama ini, akan menjadi sebuah partai yang spesial, yang sangat penting bagi Persija Jakarta. sudah bersiap, wasip di sana. Dan saya, Edwin Sterinata, bersama juga dengan Asef Saputra, akan memandu Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak yang pertama. Abdurrahman melebar tadi kepada Aaron Evans. Oh, keluar Maafri. Rico, masih Rico, sikat. Apa itu tadi? Sayang sekali, Pemirsa. Rohit Chan begitu bebas, setelah Rico Simanjutak betul-betul tidak egois, mendorong bola sedikit saja dan untuk disabar tadi oleh Rohit Chan. Tidak on target. Sayang sekali. Iya, dalam satu momen, kalau bisa katakan ada dua peluang emas, tadi ketika Onopri, Setiawan, terlambat saja, masih dikuasai oleh Rico, berikan umpat tadi kepada Rohit Chan. Sayang sekali yang lagi-lagi, untuk ketiga kalinya ia masuk coming from behind, tapi setidaknya ini sudah menunjukkan bagaimana tim Persija mencoba bermain menekan sejak menit awal, dan peluang demi peluang pun tercipta, dan harus yang terlalu padat tentu saja tim PSM Makassar. Dan sih, begitu pun ternyata pemain Persija cukup cerdas dalam membaca pemain lawan. Baik sekali, Rohit, Rohit, Rohit Chan! Ah, itu dia pemirsa. Ini pemain yang betul-betul harus diwaspadai, karena selalu bisa membuka ruang, menciptakan peluang juga, dan betul-betul kadang-kadang lolos dari pengamatan pemain bertahan dari PSM Makassar. Lagi-lagi, ya. Rezaldi, sedangkat bolaknya. Makas sini! Sayang sekali, sayang sekali. Ya, untuk kedua kalinya sepanjang pertanyaan ini, bagaimana sebuah crossing, melih crossing tadi dari seorang bule atau pegawai reja di Hanusa, mampu menjangkau sebetulnya. Marko Suni, tapi tadi di kesempatan pertama, dalam kondisi yang tidak ideal, kali ini pun mampu dijangkau. Ah, itu dia pemirsa. Ini pemain yang betul-betul harus diwaspadai. Rizky Pelu. Sampai sekali, Rizky Pelu. Kita saksikan pemirsa Muhammad Rahmat berbahaya. Kali ini apa yang terjadi? Masih bisa ditepis, tapi kita lihat peluang terbaik di menit ke-41, baru diperoleh oleh PSM.